Halo movie buff, si kepik disini. 8 Agustus lalu adalah hari kucing sedunia. Guys, siapa sih yang tidak jatuh cinta dengan hewan berbulu yang ngegemesin ini? Tapi pernah gak sih kalian ngebayangin kalau ada seseorang yang rela berubah menjadi anak bull demi bisa bersama dengan orang yang dicintainya? Inilah premis dari film animasi Netflix yang berjudul A Whisker Away. Tanpa banyak bahasa-bahasi, ayo kita mulai saja pembahasannya. Mio adalah seorang gadis yang ditinggal pergi oleh ibunya dan sekarang ia harus tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Tapi sang ibu kandung masih mengajaknya bertemu sesekali. Suatu hari, ketika sedang kesal dengan ibunya di sebuah festival, Mio bertemu dengan kucing penjual topeng yang misterius. Di sekolah, Mio adalah anak yang periang namun nyentrik, sampai-sampai ia mendapat julukan Muge. Mio yang memiliki sahabat karib bernama Yori, kasmaran pada teman sekelasnya yang bernama Hinode. Tapi Hinode tampak dingin dan tidak menyambut cinta Mio. Mio amat menyukai Hinode, sampai-sampai dia membuat sapaan unik tiap kali bertemu Hinode yang ia sebut serangan matahari terbit Hinode. Mio tidak suka sama ibu tirinya yang bernama Kauru, tapi Mio selalu berusaha bersikap ramah terhadap Kauru. Kauru memiliki seekor kucing bernama Kinako yang sangat setia sama Kauru, tapi Kinako tidak suka sama Mio. Hinode yang seorang anak yatim dituntut ibunya yang bernama Sachiko untuk berhasil secara akademis karena Hinode lah yang nantinya akan menjadi tulang punggung keluarga. Padahal Hinode memiliki passion dalam bidang tembikar dan ingin meneruskan usaha tembikar milik kakeknya. Hinode melepas unik-uniknya dengan bermain dengan seekor kucing putih unyu yang ia beri nama Taro. Hinode tak menyadari kalau Taro sebenarnya adalah Mio yang berubah menjadi seekor kucing tiap kali ia mengenakan topeng yang ia dapat dari kucing penjual topeng yang misterius. Bahkan seperti sudah suratan takdir, Hinode menemukan Taro tepat di saat Mio pertama kali berubah menjadi Taro di festival. Penjual topeng menghasut Mio agar melepas kemanusiaannya dan selamanya berubah menjadi kucing agar bisa terus dekat dengan Hinode. Tapi Mio hanya ingin menjadi Taro agar bisa mengumpulkan informasi tentang Hinode dan menggunakannya untuk dekat dengan Hinode sebagai Mio. Mio curiga pada penjual topeng, tapi penjual topeng mengatakan kalau ia hanya memberi kesempatan untuk manusia yang ingin berubah menjadi kucing dan juga kucing yang ingin berubah menjadi manusia. Mio tidak suka dengan keluarganya dan ingin cepat-cepat menikahi Hinode agar bisa kabur dari keluarganya. Mio ingin memberi tahu Hinode kalau ia adalah Taro, tapi tak jadi karena takut Hinode justru akan makin membenci dirinya. Di sekolah, Mio mendengar teman Hinode menuduh Hinode yang nilainya tiba-tiba meningkat akhir-akhir ini menyontek. Mio tidak terima dan langsung loncat menghampiri mereka hingga terluka. Hinode menghampiri Mio karena khawatir. Tiap kali dekat dengan Hinode, Mio merasa dunia hanya milik mereka berdua dan yang lain adalah orang-orangan sawah. Saat makan bersama, Hinode menyadari kalau Mio memiliki bau yang sama dengan Taro. Mio kembali menemui Hinode sebagai Taro dan mengetahui kalau studio tembikar kakek Hinode akan ditutup Sachiko karena kesulitan finansial. Dan hal itu tentu membuat Hinode sangat kecewa. Mio menemui Hinode lagi untuk menghiburnya. Hinode melihat di tubuh Taro ada luka yang sama dengan luka Mio. Hinode jadi teringat Mio dan mengatakan kalau ia berharap bisa seperti Mio yang berani mengutarakan perasaannya. Dan berkata pada ibunya kalau ia ingin mengambil alih dan bertanggung jawab penuh atas studio tembikar. Tapi Hinode tak percaya diri. Mio berkata kalau ia juga sama seperti Hinode. Tak berani mengungkapkan perasaannya yaitu betapa ia mencintai Hinode. Penjual topeng kembali mendesak Mio agar memberitahu Hinode kalau ia adalah Taro dan selamanya berubah menjadi kucing. Mio pulang dan mendapati kalau Kaoru dan ayahnya sedang mencarinya. Tapi Mio tentu tidak memberitahu mereka ia sebenarnya dari mana. Esoknya Mio memberikan pada Hinode surat yang telah Mio tulis untuk Hinode. Tapi teman mereka yang bernama Nibori dan Banai mengambil surat yang isinya adalah pernyataan cinta Mio itu dan membacakannya di depan kelas. Mio berkata pada Hinode kalau ia hanya ingin membuat Hinode bahagia. Tapi Hinode malah marah pada Mio karena menganggap Mio telah mempermalukannya. Mio tentu terpukul mendengar hal itu. Di rumah, Mio yang sedang sedih di dasar Kaoru untuk bicara dan mengutarakan perasaannya yang sesungguhnya. Mio yang memang sedang gundah tersulut emosinya dan mengatakan kalau ia kesal ibunya telah meninggalkannya. Dan ia lebih kesal lagi saat tahu kalau ia harus hidup bersama wanita lain yang bukan ibu kandungnya. Mio mengenakan topengnya dan kabur dari rumah. Hinode memikirkan isi surat Mio dan bertanya kenapa Mio seperti tahu isi hati Hinode. Taro datang menghampiri Hinode. Paginya, penjual topeng datang kembali. Kali ini, Mio yang merasa kalau Hinode bahagia tiap kali dekat dengan Taro, menyetujui hasutan penjual topeng dan berkata kalau ia ingin selamanya menjadi kucing. Setelah mengatakan itu, wajah manusia Mio terlepas dan diambil oleh penjual topeng. Penjual topeng mengatakan kalau Mio dapat kembali menjadi manusia kalau segera mengenakan topeng manusianya. Tapi penjual topeng segera menghilang bersama topeng manusia Mio. Mio pasrah melihat hal itu. Di sekolah, orang tua Mio mencari Mio yang masih menghilang. Mereka menanyakan Yori dan Hinode yang tampak paling dekat dengan Mio. Tapi Yori dan Hinode juga tidak tahu keberadaan Mio. Yori bercerita pada Hinode tentang kondisi rumah tangga Mio di mana Mio ditinggal ibunya sejak kecil dan ia jadi sering dibully di sekolah karena hal itu. Tapi Mio selalu berusaha terlihat bahagia walau kondisi hatinya sedang kacau sekalipun. Yori meminta Hinode jangan dekat-dekat dengan Mio kalau memang ia membenci Mio supaya Mio tidak makin sakit hati. Tapi Hinode berkata kalau ia sebenarnya tidak membenci Mio. Mio pulang untuk mengucapkan salam perpisahan. Tapi ia mendapati ibu kandungnya sedang berkunjung dan malah berkelahi dengan kawru soal dirinya. Dan Mio pergi lagi. Mio menemani Hinode yang tidak tahu kalau ia adalah Taro mencari dirinya. Hinode menyadari kalau Mio sebenarnya memiliki kehidupan yang suram. Tapi ia selalu memaksa dirinya untuk tampil ceria di depan Hinode agar Hinode bisa merasa bahagia. Perlahan mulai timbul perasaan suka pada diri Hinode terhadap Mio. Tapi Mio lama-lama tidak lagi mengerti apa yang diucapkan Hinode. Menunjukkan kalau ia sudah mulai bertransformasi seutuhnya menjadi kucing. Mio menyesali keputusannya untuk berubah menjadi kucing. Lebih aneh lagi, Mio mendapati di sekolah ada yang menggunakan wujud manusianya. Kalau kelakuan dan kepribadiannya tidak sama. Sosok itu pulang ke rumah Mio dan tampak ingin mencuri kehidupan Mio. Mio tahu kalau sosok yang mencuri tubuhnya adalah Kinako, kucing kauru. Mio mengkonfront Kinako dan memintanya mengembalikan tubuhnya. Kinako berkata kalau ia yang sekarang sudah di ujung usianya amat menyayangi kauru dan ingin melihat kauru bahagia. Kinako berkata kalau dengan mengambil hidup Mio, ia bisa terus hidup dan membuat kauru bahagia. Kinako menyuruh Mio yang tidak senang dengan hal itu untuk mencari penjual topeng. Mio bertemu dengan penjual topeng dan memintanya mengembalikan wujud manusianya. Tapi penjual topeng tidak peduli dan sisa hidup Mio sebagai manusia akan dibagi untuk penjual topeng dan Kinako. Mio terus mengejar si penjual topeng. Kinako yang berada dalam tubuh Mio mendapati kalau kauru sangat khawatir dan terus mencari Kinako yang hilang. Kinako mengunjungi Hinode dan menceritakan segalanya. Hinode tentu terkejut mengetahui kalau Taro ternyata adalah Mio. Kinako yang sadar kalau ia lebih bisa membahagiakan kauru sebagai sekor kucing ingin meminta bantuan Hinode untuk mengembalikan tubuh Mio kepada Mio. Kinako mengajak Hinode ke pulau kucing yang terletak di pohon keramat. Di pulau kucing, Kinako mengubah Hinode menjadi setengah manusia setengah kucing. Kinako berkata pada penjual topeng kalau ia ingin mengembalikan tubuh Mio, tapi penjual topeng malah ingin mengambil seluruh sisa hidup Mio untuk dirinya sendiri dan ia mengurung Hinako dan Hinode di tokonya. Sementara itu, Mio sampai ke sebuah bar yang penuh dengan manusia yang karena berbagai alasan, memutuskan untuk berubah menjadi kucing, sama seperti dirinya. Tiba-tiba penjual topeng muncul dan mengatakan kalau Hinode mencari Mio, tapi ia mengurung Hinode dan Kinako di tokonya. Para kucing yang tahu dan simpatik terhadap kisah Mio serta fakta bahwa Mio sebentar lagi akan bertransformasi seutuhnya menjadi seekor kucing, menyerbu penjual topeng, dan seekor kucing anggun menemani Mio ke toko penjual topeng. Mio bertemu dengan Hinode dan Kinako mengembalikan topeng wajah Mio ke tangan Mio. Tapi Mio gagal berubah menjadi manusia karena jauh di dalam lubuk hatinya, ia percaya bahwa kembali menjadi manusia hanya akan mengembalikannya ke kepahitan dan penderitaannya selama ini. Penjual topeng muncul dan menculik Mio. Mengetahui kalau sebentar lagi pohon keramat akan bangun dan Mio akan sepenuhnya menjadi kucing, Hinode dan kawan-kawan segera mengejar penjual topeng. Mio berhasil kabur dari cengkraman penjual topeng, dan bertemu dengan Hinode. Hinode berkata kalau Mio lah sumber kebahagiaannya selama ini. Penjual topeng datang dan membawa mereka ke tempat perjanjian, dan disitulah ia akan mengambil sisa hidup tidak hanya Mio, tapi juga Hinode. Mereka melawan dan berjanji akan bersyukur serta menjadi manusia yang lebih baik jika mereka berhasil kembali menjadi manusia. Tapi terlambat, pohon keramat sudah bangun dan penjual topeng mengambil jiwa Mio. Hinode dan Mio terus berusaha mengambil kembali jiwa Mio, tapi penjual topeng terlalu kuat untuk mereka. Tiba-tiba teman-teman baru Mio dari bar datang, dan membantu Mio dan Hinode mengalahkan penjual topeng. Hinode berhasil mengembalikan jiwa Mio, dan mereka berjanji akan lebih mengenal satu sama lain, dan saling mencintai sotuhnya. Kinako juga berjanji akan menyayangi Kauru di sisa hidupnya. Mereka pamit pada teman-teman kucing mereka, dan kembali ke dunia manusia. Mio menyadari kalau ternyata keluarga dan teman-temannya menyayangi dirinya, dan menjadi manusia ternyata tidak seburuk yang ia bayangkan. Mereka sampai di dunia manusia dengan tubuh lama, namun pribadi dan sikap yang baru. Filmnya unik tapi romantis ya guys. Coba kalian nonton film fullnya deh. Apalagi dirinya dengan musik latar yang indah. Pasti kalian berasa nyes-nyes gimana gitu. Selain tema percintaan, film ini juga menyorot salah satu budaya timur, yaitu tidak berani mengungkapkan atau mengekspresikan isi hati atau perasaan. Plot film ini terjadi karena Mio tidak berani mengungkapkan kekesalannya di tinggal ibu kandungnya, sehingga ia ingin menjadi kucing supaya bisa lari dari kepahitannya. Sementara Hinode juga menjadi pribadi yang diingin karena ia terletakkan oleh tuntutan ibunya untuk berhasil di bidang akademis dan ia tidak berani mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang ahli tembikar. Guys, kita harus seperti kucing yang selalu berani menyatakan keinginannya. Kalau ingin makan, dia akan mengeong. Kalau ingin bermain, dia akan mengeong. Dan kalau ingin kawin, dia juga akan mengeong. Dengan berani mengatakan keinginan dan isi hati kita, kita akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan dapat mengatasi segala tantangan di hidup kita. Tekan tombol like kalau kalian setuju sama si kepik. Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat hari kucing sedunia ya guys. Sampai jumpa di film selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di film selanjutnya.